NASA merilis sebuah foto sekitar 50 bayi bintang melalui teleskop luar angkasa James Webb. Detail dalam potret kelahiran bintang yang dipotret Webb belum pernah terjadi sebelumnya. Foto bintang itu berada di kompleks awan Ro'opiuci yang merupakan wilayah pembentukan bintang yang paling dekat dengan bumi. Kompleks awan itu ditemukan di langit dekat perbatasan rasi bintang O'opiucius dan Scorpius. Daerah ini relatif kecil dan tenang, namun penuh dengan gas yang bercahaya dan semburan hidrogen. Webb merupakan observatorium astronomi terbesar dan terkuat yang pernah diluncurkan ke luar angkasa. Webb telah menghasilkan foto-foto keindahan kosmik selama setahun terakhir. Para ilmuwan bilang, foto yang menakjubkan ini memberikan kejelasan terbaik dari fase singkat kehidupan bintang. Beberapa bintang menampilkan bayangan yang mengindikasikan kemungkinan adanya planet yang sedang terbentuk. Foto-foto pertama dari teleskop inframerah senilai 10 miliar dolar AS ini diluncurkan Juli lalu, 6 bulan setelah diluncurkan dari Kuliana Perancis. Teleskop ini dianggap sebagai penerus teleskop antariksa Hubble yang telah mengorbit bumi selama 33 tahun. Para astronom pun berharap bisa melihat bintang-bintang dan galaksi-galaksi paling awal di alam semesta, sembari menjelajahi alam semesta untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Terima kasih.